Mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ternyata langsung bertolak ke Kota Nara saat mendengar bahwa rekannya, mantan PM Jepang Shinzo Abe, ditembak pada Jumat 8 Juli pekan lalu. Yoshihide Suga yang dikenal sangat dekat dengan mantan PM Shinzo Abe ini berniat untuk menolong rekannya tersebut. Hal ini diungkapkan Yoshihide Suga saat tampil di Fuji TV pada Rabu 13 Juli. Yoshihide Suga berbicara tentang saat dia bergegas ke rumah sakit dengan pikirannya yang kacau saat itu. Dia juga kaget bercampur bingung mendengar peristiwa penembakan tersebut. Meskipun demikian Suga menekankan tidak akan membentuk fraksi baru di dalam Partai Demokratik Liberal Koalisi Pemerintahan Jepang saat ini. Shinzo Abe adalah pemimpin fraksi terbesar di LDP sampai saat ini. Namun dengan meninggalnya Shinzo Abe, semua berusaha mencari penggantinya untuk bisa tetap menyatukan anggota fraksi tersebut. Sekaligus juga menyatukan sebuah anggota LDP yang kini berusaha mencari pemimpin. Perekat yang bisa menyatukan sebanyak mungkin anggota LDP ke dalam satu kepemimpinan partai. Fimeo Kishihide sendiri sebagai ketua LDP sudah disibukan dengan kegiatan sehari-harinya sebagai kepala negara. Dan Kishihide memiliki fraksi sendiri yaitu fraksi Kishihide di dalam LDP. Sementara itu, BASISWA ke Jepang belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!